Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman peserta pelatihan PKA Pelatihan kepemimpinan administrator yang saya banggakan Saya lihat dari daftar hadir ternyata Kali ini peserta kita berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah Kapolah dan Kota, luar biasa Baik, teman-teman sekalian Pada hari ini saya akan melanjutkan salah satu materi di agenda ketiga Karena agenda pertama terkait dengan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme Barangkali sudah dipahami, didiskusikan teman-teman Hari berikutnya sudah ada agenda dua tentang kepemimpinan kinerja Dan kita saat ini masuk pada agenda ketiga yaitu manajemen kinerja Dalam agenda manajemen kinerja ini ada tujuh mata deklat Dimana mata deklat ini nanti akan membantu para peserta dalam rangka Mengoptimalkan kepemimpinan kinerja dan manajemen kerja Sebenarnya dengan bidang tugas dalam memimpin organisasinya Teman-teman yang saya banggakan Mata deklat yang akan kita bawakan ini adalah perencanaan dan penganggaran Bukan hal yang aneh Karena setiap pejabat administrator paling tidak punya kedudukan Punya kedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran Dah bahkan sementara saya lihat absen banyak teman-teman saya yang camat itu sebagai pengguna anggaran Maka bicara perencanaan dan penganggaran bukan sesuatu yang baik Namun demikian sebagai pengantar mata deklat saya ini Saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian Kalau kita bicara tentang perencanaan penganggaran Tentu kita tidak akan lepas dari regulasi Regulasi yang menjadi peduman bagi kita sekalian Apa? Pasca reformasi sejak Indonesia merdeka Bahwa Republik Indonesia pertama kali mengeluarkan tentang undang Mengeluarkan regulasi tentang keuangan Yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2003 Yaitu tentang keuangan negara Namun demikian Undang-undang itu tidak akan bisa berjalan sendiri Karena ada beberapa mandatore yang disitu ditentukan harus diatur oleh undang-undang Maka secara maraton pasca reformasi Dikeluarkanlah undang-undang nomor 1 2004 tentang perbendaharaan Berikut undang-undang nomor 15 tahun 2004 terkait dengan pengawasan Dimana memberikan kemenangan badan pemeriksa keuangan untuk melakukan auditor eksternal Semua belanja-belanja negara Berikutnya secara berturut-turut dikeluarkan undang-undang 25 tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia Kita tidak mungkin negara kita adalah jadi negara federal Sesuai dengan konsep undang-undang otonomi darah Maka dikeluarkan juga bersamaan dengan itu undang-undang nomor 32 2004 Yaitu tentang pemerintahan daerah Dan juga undang-undang nomor 33 tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Mandatori dari undang-undang yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian ini Ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pemerintah Hal yang sangat menonjol yang perlu kita pelajari bersama Kita masih ingat yaitu peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 Yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah Dimana disitulah Satu reformasi pengelolaan keuangan daerah dimulai Dimana kita dibiasakan yang dulu Merakuan perencanaan penganggaran dengan anggaran rutin dan pembangunan Kita digiring atau dialokasikan Dan diarahkan menjadi anggaran berbasis kinerja Dari PP 58 itu memberikan mandatori kepada Menteri Dalam Negeri Untuk mengatur dalam bentuk peraturan Menteri Dalam Negeri Keluarlah yang pertama yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Dengan segala kelebihan dan kekurangannya Akhirnya direvisilah permendaki itu sampai saat ini Nah ini beberapa hal yang saya perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian Terkait dengan regulasinya Pada prinsipnya kalau kita bicara tentang perencanaan Teman-teman sekalian sudah sangat familiar Bahwa bicara perencanaan dalam sistem perencanaan pemerintah nasional itu Kita mengenal 5 metode Yaitu perencanaan politik Perencanaan teknokratik Perencanaan partisipatif Perencanaan top down dan button up Tentu ini dengan segala romantika dan dinamikanya Sudah dilakukan oleh teman-teman sekalian Oleh karena itu kalau kita bicara tentang perencanaan Paling tidak kita akan mengenal 4 tahapan perencanaan Dimana kita ada penyusunan rencana Ada juga penetapan rencana Pengendalian pelaksanaan rencana Dan evaluasi rencana Dan bahkan terkait dengan perencanaan ini Kalau entitas kita sebagai pemerintah daerah Menteri Dalam Menteri telah mengeluarkan pedoman Dalam rangka penyusunan perencanaan ini Yaitu Permendaki nomor 86 tahun 2017 Sebagai pedoman kita Karena Permendaki 86 tahun 2017 ini Nanti akan menyatu dengan sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sudah di tata sistem yang rupa Nanti akan menjadi bahan diskusi bagi kita sekalian Kalau kita sedikit tadi sudah bicara tentang perencanaan Yang akan kita diskusikan secara interaktif Dengan teman-teman dalam proses pembelajaran Kita ingat Ada tiga hal penting Kalau kita bicara tentang perencanaan penganggaran Karena perencanaan penganggaran itu Kita harus hati-hati Kalau tidak Kita tidak akan bisa menjabarkan Apa yang dibutuhkan masyarakat Dalam masa-masa yang akan datang Oleh karena itu ada tiga prinsip utama Dalam penganggaran sektor publik Yang pertama adalah kita harus tahu tentang kerangka kebijakan fiskal Jangka menengah Atau medium term fiskal framework Yang dilaksanakan secara konsisten Yang kedua kita harus mengenal Atau haruslah kita lakukan adalah efisiensi alokasi Yaitu prinsip memastikan anggaran yang dialokasikan Pada prioritas dalam mencapai manfaat Dari dana yang sangat terbatas Yang ketiga adalah efisiensi Dalam pelaksanaan Yaitu meminilkan biaya Untuk mencapai sasaran tertentu Ini adalah hal-hal yang terkait dengan Perencanaan dan penganggaran Teman-teman sekalian Kita yang ada di pemerintah daerah Kita saat ini punya regulasi yang cukup baru Dimana kita semuanya belum pernah Dalam proses mempraktekkan peraturan ini Apa itu terkait dengan keuangan daerah Yaitu peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 Sebagai pengganti PP58 tahun 2005 Karena apa? PP58 tahun 2005 itu terkait dengan Undang-Undang Otonomi 32-2004 Karena Undang-Undang 32-2004 sudah diganti Maka mandat Untuk merubah PP yang terkait dengan pengelolaan keuangan Maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan daerah Disitu banyak perubahan-perubahan yang sangat mendasar Barangkali dalam forum diskusi mata deklat kita ini Saya akan nanti menggali diskusi dengan banyak Pergesiran-pergesiran apa yang ada di dalam Peraturan pemerintah itu Tapi yang paling jelas Bahwa PP12 2019 berbeda dengan PP58 2004 Karena di dalam PP12 2019 Tidak ada mandatore secara khusus Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk membuat petunjuk terkait dengan pengelolaan keuangan daerah Sehingga regulasi Induknya ada di PP12 2019 Sedangkan saat ini Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan Hanyalah yang terkait dengan Penyusunan APBD Setiap tahun anggaran Mari kita diskusi bersama-sama Dalam forum kelas Insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat Bagi kepentingan kita Sebagai pengelola organisasi administrator Di tempat kerja kita masing-masing Salam sukses untuk teman-teman sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! selamat menikmati